Jadi Mbeng, ini ibumu sudah bersusah payah ya untuk menyembuhkan dirimu, ibumu sudah mendoakan juga Nah takutnya masyarakat ini beranggapan bahwasannya kalau dia sudah jadi manusia lagi dia buat sakit ibu lagi gitu loh Karena begini bu, dia ini penyesalannya hanya di mulut Nanti ini resiko sama ibu sendiri, kalau misalkan dia nanti jadi manusia lagi buat ibu nggak menghargai ibu lagi gimana? Iya kan namanya dia kan udah ini udah dia udah memang udah apalah Ibu mau disakiti lagi sama dia, sekarang gitu aja bu Ya nggak lah, nggak mungkin anakku mau nyakiti lagi Ini adalah ulat dia bu Iya memang, karena dia ini kan selama ini Karena begini bu, kalau dia memang tulus dari mulut dan hatinya juga menyesal dan meminta mama ibu Ini gue cuman dia akan, ini bisa hilang, ini malah lagi nambah Kok mestinya tahu gitu? Gini aja bu, ibu, ibu sampaikan cana ibu bambang ini Supaya dia sadar, ini adalah percobaan ketika sembuh nanti apa yang ibu harapkan dari dia, gitu aja bu Iya, bambang kalau sudah sembuh memang betul-betul apa kan? Jangan kurang aja lagi sama orang tuanya ya bang Nah, itu udah Emangnya betul-betul kau kan? Usah membakti sama orang tua Yakin Sudah mantu dia Yakin Mbak Bebeng, Baylo Tanya Bebeng betul-betul Jadi Mbeng, ini ibumu sudah bersusah payah ya untuk menyembuhkan dirimu Ibumu sudah mendoakan juga Namun kamu belum pulih juga Ini rencana membahilobawa besok ya sama Mas Ahmed di gunung Disitu ada orang pintar ya, orang sakti gitu ya Mudah-mudahan bisa membantu dirimu ya Mbeng Nah, jangan melawan lagi sama orang tua Nah, biar enggak seperti ini Jadinya seperti kayak gini kamu Dia masih bisa mengerti ya Mbak Bebeng Iya, kadang ini belakang ini agak susah bicara Karena udah tumbuhi ke orang semalam ya Hanya dia mangguk-manggu aja ngerti bahasa kita, ngerti dia Jadi Ibu, itu harapan Ibu ya kepada anak Ibu yang tercinta ya Ibu, yang penting dia bisa sadar ketika nanti sudah kembali menjadi manusia lagi ya Menghargai orang tuanya Patuh terhadap orang tuanya Hormat kepada orang tuanya juga, Bu ya Dan kalau bisa, kalau misalkan dia berubah seperti Indonesia, Bu Upayakan Ibu pindah dari kampung itu Agar dia tidak berbau dengan teman-teman yang lagi kejam seperti itu lagi Tapi kan itu, Mas, bukan perkara mudah, Mas Mas, pindah dari sini ke tempat lain Ya betul, tapi orang tuanya harus direncanakan Agar bisa untuk mengubah anaknya Ya mudah-mudahan Memurah rezeki Ibu ini Ya bisa menyewakan rumah untuk si Bemben Ya mungkin jauh dari sini supaya nggak denger kabar yang sudah-sudah Ya Gitu ya Ibu, ini mau tanya, Bu Ini kondisi seperti ini Kan Bemben nanti mau diserahin sama Mbak Hiloh Kira-kira, Bu, apa sih yang usaha Ibu dari rumah ini yang tuh Pas Bemben ini Doa ya Doa Ya setiap Sholat lah Kalau malam sholat Apa, biar cepat baik dia ini Gimana orang tua Semoga baik anakku ini Ya baiklah Ya iya Mohon Ya ibu Kalau Bukannya terkasih seorang ibu Iya iya Oke Masa med Ibu, kalau mau izin pamit ya Bapak Bu Yang Baila Ya iya Besok saya Bapak Bu Ya iya Mas kemiknya diambilkanlah sama Bu Iya Masa med Ini adalah perjumpaan yang cukup menyedihkan antara Antara ibu dan anaknya Anggapan Mas gimana tadi? Pengasuk salut biar ibu ini Walaupun dia sudah berbuat kurang ajar anaknya Tetapi dia tetap berusaha untuk obat Merelakan Mbak Hiloh juga membawa ke gunung untuk berobat Yaitulah namanya ibu med Jadi Jadi Bagaimana kejam-kejamnya anak Masih tetap Mencintai anaknya Masa med Iya betul Ibu Seorang ibu ini Tidak tegak dia belah Walaupun Bagaimanapun tetap Dia tetap Memaahkannya Tapi kita Mencintai anaknya Rencana Mbak ini Kan ibu tadi Katanya mau bawa ini ke gunung Kira-kira Mbak itu Betul enggak sih Mbak di gunung itu Memang ada sosok yang Sakti yang bisa menyembuhkan Ya mudah-mudahan kita jumpa dengan Yang Paki tersebut ya Karena yang Paki saya tahu dia Di bidang pengobatan ya cukup Ahlinya begitu Mudah-mudahan dia bisa menanganinya gitu Jadi kita Mudah-mudahan dia ada di sana gitu Mas Amet Jadi Gimana mas tanggapan mas Tentang bahilo ini Membawa Ke gunung Jadi kalau mas Amet Mau ikut Ikut boleh mas Amet Bagus Karena Memang saya pernah juga Di cerita bahilo Memang yang Paki ini Ilmunya di atas bahilo Banyak orang juga Mengingin berobat ke dia Memang Tapi itulah Yang orang yang bikin malas Karena jauh dia ke gunung sana Mas Amet Sebelum kita balik Mas Amet bisa presa gak Badan-badannya Ada yang tumbuh baru Gak semalam kan Kita tahu ada ekor mas Bisa gak dipreksa mas Berdiri boleh mas Kita teman ini kita preksa ya Beloh hari ini belum ada preksa tubuhnya Ya itu ekornya masih tetap juga ada Mas Semalam keluar ekor dah Sampai sekarang Saat ini masih ada juga Keluar ekornya Ini kaki Belum ada nampak pulih Masih tetap Ekornya ini kayaknya makin agak panjang Tanduk Tanduknya masih seperti biasa Ekor yang bertambah mas Amet Semalam Karena dia kok hilang Mengecil tadi Malam tiba-tiba saja ekornya muncul Mas Amet Tapi ini seping kok agak panjang Ekornya agak nambah Seperti nambah Nambah sikit tadi Ini kemarin kan sempat dibersihin juga ya Sudah kotor lagi Ini kira-kira kemana si mainnya Si siapa ini Ya di ladang-ladang itulah Tadi terlambat sikit Dia ngasih makanan dia keluar sendiri Nyari apa rumput-rumput Apa yang dapat lah bisa dimakannya gitu Lagipun jenduh juga Kalau disini Jenduh juga Iya Bahkan ketemu Kawannya Dia nanti menghindar Rondok Ngumpet-ngumpet Gitu Malu dia Kalau saya minta Mbak Ilo Jangan nanti keluar Banyak warga Nanti yang ada jadi Ya itulah Makanya semalam Saya menggunakan ritual Ya Acian sirup Ya Acian sirup Biar supaya Saya membawa dia ini Warga dia tahu Seperti itu Ternyata Salah tanggap mereka itu Bahwasannya Saya menggunak-gunainya Seperti itu Mas Amet Tanggapan untuk netizen ya Yang bilang Ini Gak akan bisa disembuhkan Pagi-lagi ya Itu menurut Mas Amet Gimana Semua itu Tidak ada yang Tidak bisa disembuhkan Apalagi penyakit seperti ini Ini Tinggal Doa seorang ibu Dan Diri dia sendiri Itulah obat yang Perliampu Mohon betul-betul Pada Allah Untuk tanggapan nasuhah Untuk dia Dan doa seorang ibu Yang tulus Insya Allah Dipasti sembuh Tidak ada semuanya Jadi Mas Sepakat kita setuju ya 100% Mas Bembing Bisa disembuhkan Ya betul Bisa Insya Allah Bisa Mudah-mudahan Karena Tidak ada penyakit Yang tidak bisa sembuhkan Yang penting Allah Menidui Dan mengendaki Jadi Mas Amet Ini harus Sudah Malam Mas Bembing Pun mau tidur Jadi Kita sudah dulu Karena Bediang dulu Biar supaya Enggak Digigit nyamuk Pasang lilin dulu Karena kalau di luar Nanti aja Di balik layar aja Kita sudah Saya mau cari Apa dulu Untuk asap Asap Pesan-pesen Masyarakat Yang menonton video ini Yang banyak gagal Paham Buat para netizen Di sini Mbak Hilo Katakan Janganlah sekali-sekali Kita sebagai anak Melawan terhadap orang tua Agar Tidak kena Azab dari Allah Seperti ini Nah ini Seperti kambing Nah dahulu Pernah ada Begitu juga Azab Seorang Anak Yaitu Burhaka Terhadap orang tuanya Menjadi Seekor Ada yang menjadi Seekor batu Dan ada juga Menjadi seekor Seperti Apa itu ya Pernah Seperti monyet Ada juga Seperti Mukanya seperti monyet Memang Yang namanya orang tua Tidak boleh dilawan Tapi Masih Lumayan Masih Tidak Tidak Ngeri lah Dia Memang Bapak Yang paling ngeri Memang ibu ini Karena ibu yang Mempertahankan nyawa Malaikannya Ya Mungkin Sudah paham ya Para netizen ya Jadi Ini adalah Suatu pelajaran ya Nah Jangan ditiru Sifat seperti Bembeng ini Karena kelakuannya Ya Sangat tidak terpuji Dan Beginilah Jadinya Kena azab ya Dari yang maha kuasa Oke Besok perjalanan kita Menuju gunung ya Iya Menuju gunung Jadi kita pun butuh Istirahat ya Karena Kita ingin Apa ya Supaya Pit energi kita ya Mas Hamet ya Oke Mas Hamet Kita mau Istirahat dulu Baiklah Untuk netizen Sampai sini dulu Karena Bambang ingin Istirahat Sudah ngantuk ya Saya Hamet dan Mbak Ilo Mohon undur diri Dan Saya lupa Doakan Agar perjalanan Mbak Ilo Menuju gunung Selamat-selamat Dan pulang Sudah sembuh Di Bambang Baiklah Kami berdua Mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh назыв wła' Pahalai Wabarakatuh Weib Leonard Mbak Jogica .